Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan Koprak Group hari ini kita berada di Desa Tumpang Putih kecamatan Talun Kabupaten Litar ini ada zebra teman-teman ya nyoba kita hidupkan wah suara nengeng lor ini terjadi keluhan eh kalau gas kecil mati lor ya dan hidupnya juga susah ya sambil dikop lor nah ternyata sambil dikop bisa hidup temen-temen ya wah kulit deh lor nah ini kita pakai kaki juga lor ini sambil kita kop lor ya sambil juga sambil dikop ya biasanya kalau kotorannya sedikit di dengan cara ini aja sudah sudah enak lagi lor tapi ini kayaknya tetap aja ya tetap gas kecil mati jadi kita pastikan untuk yang trouble adalah karburatornya kali ini lor ya jadi kali ini ini kita akan membongkar karbu karburator ini mobilnya zebra 13 lor nah ini karburatornya akan kita bongkar langsung aja lor ya nah ini semua untuk skrupnya yang bagian atas lor kita lepas ya ini untuk skrup yang besar ada tiga lor skrupnya pelampung ya kita buka yang tandun bensin dulu atau pelampungnya dulu lor ya nah langsung aja kita cabut ini pelampungnya lor ini pelampungnya lor nah ini kerjanya cuma gini lor ya kemampul atau mengambang ya kita tiup dari yang besar lor ya yang kecil kita tutup nah dengan pelampung kita angkat sedikit lor ya nah ini temen-temen ya ini spoyer stasioner ini spoyer stasioner ini harus kita lepas dan kita bersihkan lor ini untuk selenoidnya ya ini berhubungan dengan selenoid untuk lubangnya berhubungan dengan selenoid temen-temen ya ini selenoidnya kita lepas juga enggak gampang lor eh enggak sulit lor sebenarnya lor untuk membersihkan karburator ya kita pakai cara manual semacam ini aja insyaallah bisa ini untuk selenoidnya lor cara mengetesnya kabelnya kita tempelkan ke plusnya aki dan bodinya ke min lor ya kalau ada terjadi gerakan pada ujung selenoid berarti masih bagus jadi untuk spoyer spoyernya semua kita lepas lor ya untuk proses pembersihan cuma pakai BBM ya ini lor semua sepoyer selenoid ini ya sepoyer yang berhubungan dengan selenoid itu sepoyer stasioner lor ya nah ini sepoyer stasioner ini kita lepas juga cara membersihkan gampang lor yang penting bisa terlepas nanti kita sokoi pakai isi kabel ya pakai serabut kabel ya satu aja jadi untuk semuanya sepoyer kita lepas spoyernya hanya ada tiga ini temen-temen ya untuk yang bagian atas ini hanya dua ini yang stasioner ini penting lor ini kalau bisa harus dibersihkan ya kalau dilepas nggak bisa langsung aja disokoi pakai serabut kabel temen-temen ya oke lor kita tutup lagi ya kita rakit lagi itu cara membersihkan sama lor dengan video-video yang lain ya disemprot pakai bensin ditaruh botol aqua ya ini sudah kita rakit lagi temen-temen ya jadi usahakan untuk semua sepoyer bisa dibersihkan lor ya karena itu sangat penting kalau terjadi merebut-merebut semacam ini gas kecil mati nggak bisa langsam itu kebiasa biasanya sup sepoyer stasionernya yang bermasalah kalau nggak bisa dilepas ya disokoi pakai isi kabel aja nggak apa-apa sama disemprot pakai bensin ya ini tinggal kita pasang dan kita coba hidupkan ya ini untuk selenoidnya masih bagus lor pengetesannya caranya ya semacam itu ya untuk bodinya selenoid ke min terus kabelnya selenoid ke plus kalau terjadi gerakan pada ujung selenoid berarti itu masih bagus dan setelah kita pasang dan kita hidupkan ternyata wow cipowen nabai lor ini tuh kabel-kabel semua sudah terpasang lor ya alhamdulillah lor sudah enak ternyata cuman kotor sedikit aja tidak banyak sepoyernya kotorannya ya semoga bermanfaat jangan lupa like, komen, dan subscribe wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anyas kalau dah catay kita pesawat lor kalaubur